Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu, nasabah Pak SD yang bercinta, suara saya bisa didengar dengan sangat baik kan? Mungkin saya bacakan yang terlebih dahulu sebelum saya mulai bahwa supaya tidak ada berisik atau back sound yang masuk untuk bapak dan ibu semuanya yang nanti akan kata-kata, tanya, jawab dan lain sebagainya bisa di room chat Dan yang berikutnya yang saya sampaikan adalah supaya kita lebih mudah untuk mengenali mortal ibu semuanya Tolong ditulis nama bapak ibu ya, nasabah itu biasanya ada pakai nama lain ya, pakai nama lain dan saya minta itu supaya bisa ditulis nama bapak ibu sendiri Supaya bisa memudahkan kami juga untuk mengenali para nasabah kami Suaranya kecil dan menggema, oke, oke, tunggu sebentar Tidak, tunggu sebentar ya 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 Oke, tes-tes suaranya sudah lebih baik Oke, saya mohon masukkan ya bagaimana Oke, terima kasih Pak Raymond Tadi mengemai ya Pak ya Oke Kita sudah sampai di jam Jam 10 ya Terima kasih untuk bapak ibu yang sudah bergabung Dan ini untuk kedua kalinya kami semuanya dari RMHSBI Kita beberapa harus memenuhi persyaratan Kalau saya pakai masker juga minta maaf karena memang harus kayak begitu Nah, ini hari kedua kalinya kita ada in-house education Yang memang itu diperuntukkan untuk para nasabah yang VVIP maupun VIP Untuk bisa berinteraksi langsung dengan kami dalam kondisi Yang kebetulan memang ada kaitannya dengan market Yang kayak gitu Yang pertama sekali Yang pertama sekali Saya memberikan Saya akan memberikan souvenir Kepada yang pertama kali datang Yaitu Pak Anto Ya, kepada Pak Anto Khususnya karena sudah pagi-pagi Sudah yang pertama kali datang Pak Anto nanti akan mendapatkan Hadiah dari kita Dari HSBI Terima kasih Itu yang pertama Kemudian yang kedua Saya sudah sampaikan bahwa Sebaiknya bapak ibu memakai nama sendiri Supaya kita lebih bisa berkomunikasi Terima kasih Pasti dari Dari mana-mana sudah bergabung Dan saya perkenalkan sekali lagi Pastinya Secara Sering berkomunikasi dengan telpon dan lain sebagainya Tetapi Akan lebih enak lagi Untuk saya sampaikan beberapa RM Yang ada bersama-sama dengan saya disini Bisa menyapa Para nasabahnya Silakan lebih dulu Johnny Silakan nasabahnya dulu Yang hari ini Kira-kira ada Silakan Selamat pagi bapak ibu Semuanya Nama saya Nama saya RMBPIP Dari HSB Investing Saya mau nyapa dulu Nasabah saya yang sudah datang Pak Anto Pak Apa kabar Pak? Pak Anto yang dapat tadi juga ya? Ya Baik Pak Terima kasih Terima kasih Buat bapak ibu sekalian juga Yang sudah gabung di Webinar ini Dengan Kita ya Untuk melaksanakan In-house education Terima kasih Silakan Berikutnya Iren Belum Belum masuk Udah Udah denger suara Iren? Udah Selamat Iya Selamat pagi Disini Nasabah Iren Ada Pak Robi Baru join ya Pak ya Ada Pak Robi Lalu disini Eh Pak Sumawan Ikut lagi ya Pak Pak Sumawan ada lagi Sehat Pak Ya Oh ada Pak Toga juga Disini Pak Toga ikut Selamat ya Pak Sehat selalu ya Pak Toga ya Oke Itu tadi Iren Kemudian berikutnya Albert Silakan Albert Halo Selamat pagi Bapak Ibu Terima kasih atas waktunya Pak Meman Tapi Ini lagi Disconnect Untuk Waktu Seminar ini Seminar ini Memang pagi ya Mungkin banyak yang Gak bisa hadir Dibanding Kalau malam Atau sore Tapi gak apa Ada event FOMC Tapi ketinggalan lagi Kalau kita Adakan malam Iya Oke Terus Berikutnya sih Mak Silakan Silakan Kemudian Kemudian Baru itu yang hadir Sama gigi Sama para Semoga Jum Hari ini Bisa Membantu Lebih Merdalam Baik Namanya Bapak-bapak Di Mute dulu ya Supaya Tidak Terlalu noise Dan tidak Mengganggu Yang lain Oke Sebagai Hal yang memang Harus kita lakukan Kali ini Pertama kali Kenapa Kita akan Ada beberapa Kayak kemarin Kita sudah masuk Karena berbarengan Dengan NFP Hari ini Kita ada Lagi in house Kaitannya Dengan FOMC Kenapa ada Seperti itu Beberapa Nasabah Memang menanyakan Apa kaitannya Kenapa FOMC itu Apa namanya Berpengaruh Pada trading Dan lain sebagainya Itulah Kita Adakan Education Seperti ini Supaya Para Trader Atau Para nasabah Bisa Mengerti Dan bisa Tau Pengaruh Pengaruhnya Seperti apa Baik Itu nanti Akan kita Sampaikan Kenapa Ada seperti itu Karena ada alasannya Nama sebelumnya Dari Wakil Pialang Akan sampaikan Hal-hal yang Diperlukan Atau hal-hal yang Harus diketahui Oleh Para nasabah Silahkan Sima Oke Sekali lagi Saya perkenalkan Nama saya Sima Rohana Utapaya Saya adalah Salah satu Wakil Pialang Dari PT HSB Semesta Berjangka Sebagai Salah satu Wakil Pialang Saya akan menjelaskan Sebagai hal Ya Yang Perlu diketahui Oleh para nasabah Ya Jadi Produk kita ini Banyak Ya Bisa kita lihat Di aplikasi Kita juga banyak Promo Promo yang bisa diberikan Kepada nasabah VIP Maupun Super VIP Seperti kita ketahui HSB adalah Platform Platform yang memiliki Next one Next HSB adalah Pioner all-in-one Trading platform Pertama di Indonesia Dengan visi dan misi yang jelas Memberikan pelayanan trading Yang cepat Stabil dan transparan Kepada nasabah Dengan platform user Yang trading Next one Baik secara market analisis Active trading monitor Posisi All market watch Posit dan digitalnya Instant Next lagi Ciri pialang profesional Memiliki izin usaha Dari Bapak T Nasabah Dilayani oleh Wakil pialang Yang memiliki izin Seperti biasa Kalau misalnya Nasabah Mau masuk Sebagai new client Dia harus Mendatangin Customer agreement Yang Dibantu oleh Wakil pialang Untuk menjelaskan Resiko yang ada Di dalamnya Oke Kemudian kita Memiliki namanya Segregate account Next berikutnya Kemudian Kiri-kiri Pialang profesional Langsung Untuk deposit Langsung masuk Ke rekening Segregate account Yang diawasi oleh Lembaga keliling Perjangka Transaksi Hanya dilakukan Atas Pialang Nasabah Kemudian Ini kita bisa lihat Kita juga Menyediakan Hasil riset Yang berkaitan Dengan subjek Komoditi Yang diperdagangkan Next berikutnya Ini next aja Kemudian Ini yang paling penting Pak Pepti Mengatur Dan mengawasi Mekanisme SPA Kemudian Ini kita bisa tahu Alur Dari Rana nasabah Ini pro nasabah Ketahui Kemudian Yang perlu saya sampaikan Semua RM Itu tidak pernah Dan seharusnya Tidak menjanjikan profit Kepada nasabah Dan nasabah Juga tidak boleh Memberikan target Profit kepada RM Karena apa Untuk trading yang profesional Besisien itu ada Di tangan nasabah Kami para RM Hanya memberikan Analisa Tetapi keputusan Tetap ada Di tangan Nasabah Tolong diperhatikan itu Sehingga Mekanisme Kerjasamanya Itu jauh lebih baik Karena apa Namanya trading itu Ada resiko Yang harus Nasabah ketahui Sehingga Pada saat nanti Resiko itu terjadi Tidak dibebankan Ke RM Ini salah RM Karena memberikan Saja seperti ini Sebaiknya Jadi RM Dijikan hanya Sebagai Sajis Bukan diajak Untuk Mengintervensi Aku Nasabah Kita ingatkan itu Saya rasa itu aja Bu yang mau Sampaikan sebagai Waktunya Oke terima kasih Sudah cukup jelas Tadi itu memang Harus kita Sampaikan kepada Nasabah Bahwa Tugas kami Semua RM Yang ada di hadapan Bapak Ibu Semuanya Untuk membantu Bapak Ibu Pada saat Pentri Kemeran Market Atau bertransaksi Dengan memberikan Analisa-analisa Tetapi Sekali lagi Keputusan Itu ada Di tangan Bapak Ibu Oke Saya akan lanjutkan Yang berikutnya Adalah Pertanyaan Dari beberapa Nasabah Yang selalu Mengatakan Kenapa FOMC itu Meeting Eh sorry Kenapa FOMC itu Berpengaruh Kepada Market Berpengaruh Kepada Para Trader Dan apa Yang bisa Kita Manfaatkan Pada saat Ada kaitannya Dengan Pengumuman FOMC itu Sehingga kita Bisa mendapatkan Pulang profit Nah Latar berlakan Kenapa FOMC itu Bisa berpengaruh Kepada Market Ini akan disampaikan Oleh RM kita Yaitu Johnny Silahkan John Baik Terima kasih Atas waktunya Selamat pagi Kembali Bapak Bapak Ibu Sekalian Nah Tadi malam Ada News penting Yang namanya FOMC Meeting Yang Kesimpulannya Tadi malam itu Bahwa The Fed Memberikan sinyal Kalau Tapering Akan Segera Dilaksanakan Dan Intinya Bernada Hokus Apa itu Hokus Nanti kita akan Bahas Sama-sama Nah Mungkin disini Juga Bapak Ibu Sekalian Sudah Ada yang Mengetahui Apa itu FOMC Tapi mari kita Apa namanya Review kembali Atau ulang kembali Apa yang Menyebabkan FOMC ini Ditunggu oleh Para trader Dan Pengaruhnya ke Pasar finansial Dunia Nah Keputusan Keputusan yang Dikeluarkan oleh FOMC ini Merupakan Salah satu Event besar Di kalender Ekonomi Ketika kita Sedang Bertrading Di Instrumen Pasar Keuangan Bapak Ibu Nah Hasilnya itu Akan sangat Mempengaruhi Harga-harga Nah itu Dan Volatilitasnya Menjadi Tinggi Next Pak Nah FOMC itu Ada Kependekan Dari Federal Open Market Komite Yang merupakan Dewan Rapat Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat Nah Kebijakan Yang dihasilkan Oleh Mereka Itu FOMC itu Cenderungan Berdampak Global Nah Biasanya Sebelumnya Itu akan Didahuli oleh Rumor Apa yang Akan Dirumuskan Kebijakannya Ataupun Apa Terutama Masalah Suku Bunga Nah itu kan Sangat Ditunggu oleh Para investor Dan trader Nah ini Salah satu Pengumuman penting Yang Biasanya Ditunggu Dan diikuti oleh Trader Khususnya Mereka yang Senang Menganalisa Secara fundamental Gitu Jadi secara singkatnya Rapat-rapat ini Dan hasilnya Akan mempengaruhi pergerakan Ekonomi dunia Karena saat ini The Fed Yang menjadi Nakoda Kebijakan Monitor Amerika Serikat Dan tentunya kan Akan berpengaruh Penilai Dolar Amerika yang Bisa sangat Menentukan Secara global Seperti itu Bapak Ibu Next Nah Kenapa itu Keputusan itu Berpengaruh Keseluruh dunia Nah kita akan Bahas Keputusan Dari rapat FFMS itu Sepertinya Hanya Berlaku Di wilayah Amerika Tapi Investor Cenderung Menggunakannya Sebagai dasar Pengambilan Keputusan Investasi Tentu saja kan Karena Banyak Per-per itu Berlawan Dengan Dolar Makanya Keputusan Dari FOMC ini Akan sangat Mempengaruhi Nilai Dolar Dan Per yang Sedang Menjadi Open Posisi Para Trader Sekalian Nah Dampaknya Dari Putusan Rapat FOMC ini Akan Mempengaruhi Kuat Lemahnya Nilai Tukar Dolar Terus Naik Turunnya Saham Di Bursa Efek Amerika Ataupun Gilt Obligasi Atau Imbal Hasil Yang Kita Ketahui Dolar Amerika Berperan Besar Penentu Nilai Mata Uang Dunia Singkatnya Apa Yang Dihasilkan Lewat FOMC ini Akan Menjadi Efek Domino Yang Dapat Meluas Keseluruh Dunia Nah Seperti Itu Jadi Trader Yang Mengetahui Kebijakan Baru Dari FOMC ini Tentu Dapat Atau Bisa Mengambil Keputusan Untuk Menentukan Aksi Bayat Atau Sel Di Forex Nah Karena Efeknya Yang Begitu Besar Hasil Keputusan FOMC Kerap Langsung Berpengaruh Harga Harga Di pasar Keuangan Seperti Semalem Nah Seperti Itu Next Nah Tadi Saya Ada Bicara Mengenai Istilah Hokis Ini kan Keputusan Dari FOMC Ini Biasanya Dua Antara Hokis Atau Dovis Nah Disini Hokis Itu Yaitu Keputusan FOMC Yang Condong Untuk Mengetatkan Moneter Pengetatan Moneter Jadi Hasilnya Untuk Apa Untuk Menaikan Suku Bunga Atau Mengurangi Stimulus Moneter Nah Keputusan Bernada Hokis Cenderung Menunjukkan Penguatan Dolar Amerika Seperti Keputusan Yang Semalam Itu Cenderung Hokis Jadi Ketika Mereka Mengeluarkan Kebijakan Seperti Itu Dolarnya Cenderung Menguat Seperti Bapak Ibu Nah Kedua Ada Istilahnya Dovis Nah Itu Kebalikan Dari Dari Hokis Jadi Dovis Menjelaskan Bahwa Keputusan FOMC Itu Condong Pada Pelongkaran Moneter Seperti Misalnya Menurunkan Suku Bunga Dan Menambah Stimulus Moneter Nah Keputusan Bernada Rodofis Juga Akan Mendorong Kelemahan Dolar Amerika Serikat Gitu Nah Dampaknya Juga Pasar Biasanya Bereaksi Atas Kesenjangan Antara Keputusan Rapat FOMC Terkini Dibandingkan Dengan Rapat Sebelumnya Atau Dengan Perkiraan Dan Estimasi Yang Beredar Di kalangan Analis Market Misalnya Jika FOMC Menaikan Suku Bunga Atau Fedred Padahal Sebelumnya Diperkirakan Tidak Akan Merubah Apa-apa Tetap Maka Itu Nilai Tukar Dolar Bakal Bisa Melonjak Melonjak Tinggi Sedangkan Mata Uang Lainnya Melorot Nah Seperti Misalnya Per Euro USD Dia akan Turun Dan Sebaliknya Jika FOMC Menurunkan Fedred Atau Menurunkan Suku Bunga Padahal Diduga Tidak Akan Ada Apa Tidak Akan Ada Keputusan Apa-apa Maka Nilai Tukar Dolar Yang Akan Turun Seperti Next Next Jadi Kita bisa Tarik Kesimpulan Dari Apa Apa itu FOMC Di Slide ini Kita bisa Lihat Kalau FOMC Itu adalah Dewan Rapat Kebijakan Bank Sentral Amerika Mereka Membahas Tentang Kondisi Ekonomi Kebijakan Suku Bunga Jumlah Manus Serta Saham Dan Obligasi Pemerintah Amerika Keputusan Rapat FOMC Bersifat Hokus Atau Dovis Nah Seperti Istilah Tadi Mungkin Nanti Bisa Dipahami Oleh Bapak Ibu Sekalian Keputusan Bernada Hokus Biasanya Mendorong Penguatan Dolar Sementara Dovis Sebaliknya Menyebabkan Dolar Melemah Kutusan Rapat FOMC Bisa Mempengaruhi Kuat Lemahnya Nilai Tukar Dolar Amerika Naik Turunnya Saham Di Bursa Efek Amerika Dan Imbal Hasil Obligasi Seperti Itu Mungkin Dari Saya Cukup Sekian Untuk Mengenal Apa Itu FOMC Nanti Apabila Ada pertanyaan Atau Masukan Dari Bapak Ibu Nanti Bisa Disampaikan Di Sesi Selanjutnya Begitu Betantin Oke Terima kasih Johnny Itu Bapak Ibu Semuanya Karena Beberapa Waktu Yang Lalu Dari Para RM Dan Masuk Saya Ada pertanyaan Apa Pengaruhnya FOMC Ini Dan Bagaimana Kita Bisa Memanfaatkannya Sebelum Kita Nanti Akan Bahas Secara Teknik Dan Kita Memanfaatkan Benar-benar Peluang FOMC Ini Untuk Kita Bisa Mendapatkan Peluang Profitnya Yang Nanti Akan Dibawakan Oleh Albert Sementara Lagi Saya Cuman Mau Tanya Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Dan Itu Nanti Bisa Dijawab Di Room Chat Adakah Mohon Pertanyaan Saya Diperhatikan Dan Kalau Memang Itu Ada Yang Sesuai Dengan Pertanyaan Saya Itu Nanti Kita Akan Berikan Juga Hadiahnya Kepada Bapak Dan Ibu Oke Adakah Para Nasabah Yang Hadir Pada Hari Ini Berusia Lebih Besar Atau Sama Dengan 25 Tahun Jika Ada Silahkan Isi Di Room Chat Dan Yang Kedua Adalah Adakah Nasabah Yang Hari Ini Hadir Itu Yang Usianya Lebih Besar Atau Sama Dengan 56 Tahun Jika Ada Silahkan Diisi Di Room Puncak Yang Kayak Gitu Karena Kami Juga Pengen Tahu Nasabah Nasabah Kami Pasti Bervariasi Dan Pada Saat Sekarang Ini Lebih Banyak Orang Orang Muda Juga Silahkan Bapak Ibu Isi Kalau Sesuai Sambil Bapak Ibu Isi Ini Adalah Cara Yang Di Poin Nanti Bapak Ibu Bisa Sambil Trading Dan Bersungguh Bersama Sama Dengan Kita Live Memanfaatkan FOMC Ini Untuk Bisa Mendapatkan Pelawang Profit Ya Akan Dibawakan Oleh Albert Christian Oke Silahkan Albert Ya Makasih Ibu Tantin Dan Rekan 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 Keliatannya Udah Mulai Bertambah Mulai Ada Bapak Ibu Yang Baru Masuk Join Zoom Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Waktu Bapak Ibu Tempatkan Untuk Mengikuti Acara RM Kali Ini Jadi Untuk Menyingkat Waktu Saya Langsung Aja Sebentar Saya Mau Share Screen Saya Dulu Oke Ya Jadi Untuk Melanjutkan Yang Tadi Untuk FOMC Maupun Berita-berita Itu Jadi Memang Sebenarnya Ada Beberapa Macam Berita Yang Penting Sebenarnya Kalau Dari Keseluruhan Terlalu Banyak Dan Kompleks Tapi Sebenarnya Hanya Cukup Ada Lima Berita Yang Kita Pantau Benar-benar Karena Memang Lima Jenis Berita Ini Yang Pengaruhnya Itu Ke Market Itu Cukup Signifikan Sehingga Kita Bisa Pancing Profitnya Jadi Yang Pertama Itu Rapat Bank Sentral Jadi FOMC Meeting Ini Rapat Bank Sentral Amerika Jadi Di Antara Lima Berita Yang Penting Ini Yang Yang Paling Atasnya Itu Rapat Bank Sentral Seperti FOMC Ini Dari Amerika Serikat Kemudian Berita yang Kedua Itu NFP Yaitu Data Ketenaga Kerjaan Jadi Non-famperol Itu Dirilisnya Sebulan Sekali Rapat Rapat Sentral Kadang-kadang Dua Bulan Sekali Atau Tiga Bulan Sekali Kalau Non-famperol Data Ketenaga Kerjaan Itu Cuma Setiap Jumat Pertama Awal Bulan Jadi Misalnya Ini Bulan September Kan Udah Mau Habis Oktober Depan Jumat Pertamanya Pasti Ada Non-famperol Itu Nanti Peluangnya Bagus Juga Kemudian Setelah Setelah Rapat Terus NFP Nah Di bawahnya Itu Ada Laporan Inflasi Tapi Tentunya Ini Kalau Kita Perhatikan Ini Kan Ada Tabel Yang Orangnya Itu Pengaruh Pengaruh Dapat Bank Sentral Lebih Besar Rata Rata Kalau Secara Statistik 150 Poin Pasar Forex Mungkin Lebih Atau Kurang Kemudian Data NFP Ini Sekitar 80 Poin Nah Data Inflasi Ini Yang Bar Warna Ijo Itu Rata Rata Hanya Berdampak Sekitar 60 Poin Aja Itu Kalau Misalkan Ada Kejutan Tapi Kalau Ternyata Data Inflasi CPI Atau PPI Itu Tidak Ada Kejutan Mungkin Bisa Lebih Kecil Dampaknya Lebih Kecil Daripada 60 Poin Jadi Data CPI Itu Data Inflasi Tingkat Konsumen Kalau PPI Tingkat Produsen Kemudian Yang Keempat Ini Biasanya Ada Data GDP Data GDP Ini Data Pertumbuhan Ekonomi Jadi Memang Kuncinya Dari Dari Arah Mata Uang Ini kan Antara Pertumbuhan Ekonominya Bagus Atau Enggak Atau Inflasinya Tinggi Atau Enggak Data GDP Ini Mirip Mirip Seperti Data Inflasi Impact Sekitar 50 60 Poin Kemudian Sebenarnya Ada juga Berita Yang Kelima Ini Dikategorikan Unplanned Forex News Unplanned Ini Berita Yang Tidak Terjadwal Atau Tidak Terencana Jadi Kadang-kadang Memang Ada Berita Misalnya Pidato Gubernur Bank Sentral Itu kan Tidak Terjadwal Tiba-tiba Nongol Atau Misalnya Seperti Krisis Krisis Di China Kemaren Mengenai Berita Evergrand Evergrand Itu Perusahaan Properti Terbesar Di China Dia Punya Kasus Kayak Jiwas Raya Jadi Ternyata Utangnya Menumpuk Dan Kemaren Sempat Hampir Gagal Bayar Jadi Itu Perusahaan Properti Yang Gede Sekali Mungkin Kalau Di Kita Ibarat Gabungan Antara Sumarekon Sinarmas Agung Podomoro Dan Sebagainya Gabung Jadi Satu Di Evergrand Nah Itu Itu Kan Nggak Terjadwal Tiba-tiba Nongol Aja Berita Itu Hampir Bangkrut Tapi Untungnya Kemaren Udah Ditalangin Sama Pemerintah China Kemudian Utangnya Juga Yang Jatuh Tempo Udah Dibayarin Dulu Jadi Terhindarlah Dari krisis Sehingga Pergerakannya Juga Mulai Positif Tapi Awal Ketika Ada Isu Itu Mungkin 2-3 hari Lalu Pergerakannya Cukup Signifikan Bisa Hampir 100 Poin Lebih Turunnya Kalau Di Pasar Saham Kemudian Setelah Ada Berita Bell Out Atau Ditalangin Mulai Naik Lagi Apalagi Ditambah Data FOMC Semalam Cukup Cukup Meskipun Hoki Sedikit Tapi Market Tidak Ada Kepanikan Jual Di Bursa Sahamnya Jadi Sebenarnya Intinya Masih bisa Diterima Dengan Baik Nah Untuk Berita Berita Ini Seperti Bank Central Meeting Ini Sebenarnya Tidak Cuma FOMC Bapak Ibu Masih Ada Nanti Rapat ICB Rapat BOE RBA BOJ Itu Artinya ICB Itu Bank Central Eropa Kalau BOE Bank Central Inggris RBA Bank Central Australia BOJ Bank Central Jepang Jadi Interval Ini Bulanan Semuanya Ini Pengaruh Ke Masing-masing Mata Uang Cuman Khususnya Untuk FOMC Karena FOMC Ini Dari Amerika Nah Karena Amerika Ini Pengaruhnya Ke Dollar Jadi Hampir Pengaruh Ke Semuanya Jadi Kalau Kita Bisa Lihat Di Tabel Ini Yang Ini Nah Ini Kan Korelasi Mata Uang Dollar Terhadap Berbagai Aset Lainnya Kalau Kita Lihat Disini Korelasi Ke Indeks Saham SPX Indeks Saham Itu Hampir Minus 1 Atau Minus 0,90 Artinya Kalau Dollarnya Menguat Gara-gara FOMC Indeks Sahamnya Justru Melemah Dia Berkebalikan Hampir 1 Banding 1 Kalau Ini Minus 1 Berarti Kebalikan Nah Sebaliknya Kalau Ke Gold Sama Hampir 1 Banding 1 Dia Minus 0,90 Hampir Minus 1 Artinya Kalau Dollarnya Menguat Goldnya Turun Begitu Juga Terhadap Major Currency Makanya Kalau Kemarin Kita Lihat Setelah FOMC Dollarnya Menguat Efeknya Jadinya Ke Berbagai Aset Lainnya Seperti Ini Kita Bisa Lihat Yang Tabel Bawah Dollar Setelah FOMC Awalnya Dia Melemah Dulu Karena Memang Ada Kejutan Dari Ada Kejutan Dari Ininya Dari Dot Plot Itu Artinya Kenaikan Suku Bunganya Itu Nanti 2022 Masih Belum Pasti Karena Ada Suara Yang Seimbang Antara Anggota Dewan Bank Sentralnya Jadi Anggota Dewan Bank Sentral Ini Terdiri Dari 18 Orang 18 Orang Ini Ternyata Punya Suara 9 Suara Untuk Naikin Suku Bunga Di 2022 Ini Tabelnya Dan 9 Lagi Memilih Untuk Tidak Menaikan Jadi Kan Imbang 9 Nah Awalnya Pasar Merespon Ini Dengan Pelemahan Dollar Karena Mungkin Sampai Tahun Depan Belum Naikin Suku Bunga Tapi Setelah Tidak Lama Kemudian Setelah Ada Konferensi Pers Gubernur Bank Sentralnya Sendiri Setengah Jam Kemudian Jadi Ini Kita Perlu Pantau Forexfactory.com Kalau Mau Lihat Berita Ini www.forexfactory.com Kalender Nah Kalau Kita Lihat Kemarin Pengumuman FOMC-nya Jam 1 Dini Hari Pengumuman Bank Sentralnya Tapi Diikuti Dengan Setengah Jam Kemudian Ini Ada Press Conference Nah Ini Pidato Gubernur Bank Sentralnya Nah Ternyata Pada Pidato Gubernur Bank Sentralnya Ini Semakin Jelas Bahwa Sikap Bank Sentral Lebih Hoki Seperti Tadi Yang Dijelaskan Pak Joni Hoki Maksudnya Mereka Sudah Lebih Agresif Untuk Rencana Menaikan Suku Bunga Maupun Mengurangi Stimulusnya Jadi Ini Artinya Dampaknya Positif Kan Kedolar Nah Karena Dolar Ini Berpengaruh Terhadap Semua Aset Aset Lainnya Otomatis Jadi Mata Uang Utama Jadi Anjlok Mas Anjlok Tapi Untuk Di saham Tetap Stabil Tetap Menguat Nah Seperti Itu Kemudian Kita Bisa Pantau Juga Ini Di Forex Faktori Ini Kalau Misalnya Ada Berita Ketenaga Kerjaan Seperti Non Farm Parole Kita Bisa Siap Siap Untuk Rencanakan Jadwal Trading Kita Misalnya Disini Kita Lihat Kalender Ada Navigasinya Klik Yang Bagian Ini Kita Bisa Lihat Di Minggu Depan Mau Ada Berita Apa Aja Kemudian Kita Geser Lagi Bulannya Jadi Oktober Misalnya Bulan Oktober Kita Klik Ini Ini Ketauan Ada Berita Tanggal Satunya Mau Ada Berita Tentang Manufaktur Dan Inflasi Oh Ini Datanya Belum Bukan Termasuk Yang Kategori Tiga Berita Penting Tadi Karena Kan Yang Tiga Berita Penting Ini Yang Rapat Bank Sentral Atau Data Ketenaga Kerjaan Atau Yang Jenisnya Pidato Pidato Atau Yang Kersisah Jadi Semuanya Bisa Dipantau Di Forex Faktor Ini Untuk Yang Pemula Memang Mungkin Ada Juga Yang Pemula Memanfaatkan Oh Di Jam Segini Ini Bahaya Untuk Trading Mungkin Jadi Penonton Dulu Untuk Pelajari Dulu Gimana Pergerakannya Atau Misalnya Yang Yang Udah Pernah Pelajari Pergerakannya Dan Teknik Strateginya Tepat Untuk Mencari Profit Ketika Ada Berita Seperti Ini Dia Justru Nungguin Berita Ini Rilis Baru Mulai Trading Kan Disini Jam Jam Bisa Ketahuan Kemudian Disini Bisa Kita Filter Juga Misalkan Ini Kita Filter Kita Cuma Mau Tampilkan Berita Tentang Dollar Sama GBP Misalnya Kita Klik Apply Nah Ini Otomatis Berita-beritanya Cuma Muncul Dari Amerika Sama Inggris GBP Kan Dari Inggris Atau Kita Bisa Filter Lagi Ini Cuma Muncul Berita Yang Berita Yang Penting Jadi Ini Ada Tabel Lagi Merah Orang Sama Kuning Nah Ini Artinya Kalau Merah Itu Berita Yang Dampaknya Besar-besar Kalau Yang Orang Itu Dampaknya Menengah Kalau Kuning Ini Nggak Terlalu Ngaruh Sebenarnya Jadi Meskipun Ada Berita Ini Rilis Tapi Karena Dia Kuning Dia Nggak Terlalu Pengaruh Kepergerakan Harga Jadi Misalnya Kita Cuma Mau Tampilkan Dari Yang Ini Berita High Impact Terus Kita Klik Apply Filter Nah Udah Jadi Setelah FOMC Tadi Nanti Sore Ternyata Jam 15.30 Ada Berita Dari Inggris Juga Data Manufaktur Sama Jam 6 Sore Nanti Ada Keputusan Suku Bunga Bank Sentral Inggris Di Sini Official Bank Red Inggris Jadi Setelah Tadi Malam Sudah Selesai Keputusan Bank Sentral Amerika Itu Lebih Hokis Atau Rencana Mau Naikin Suku Bunga Nanti Di 2022 Tinggal Kita Lihat Perbandingannya Di GBP Ini Nanti Mereka Akan Lebih Hokis Juga Atau Malah Kebalikan Dovis Dovis Itu Kebalikan Dari Hokis Artinya Dia Nggak Mau Naikin Suku Bunga Lebih Cenderung Mengeluarkan Kebijakan Yang Akomodatif Buat Ekonomi Artinya Tingkat Suku Bunga Rendahnya Tetap Dipertahankan Untuk Waktu Yang Lama Nah Kalau Misalnya Ternyata Kontras Berarti Kan Udah Jelas GBP USD Peluangnya Cell Karena USD Lagi Tertopang Positif Oleh Keputusan FOMC Semalam Tapi Si GBP Malah Dovis Ini Udah Jelas Peluangnya Bagus Di GBP USD Misalnya Cell Nah Tapi Kalau Ternyata GBP Keputusan Suku Bunganya Sama-sama Hokus Nah Itu Nanti Dilihat Dulu Bisa-bisa Ini Malah Terbang Ini Kalau Kita Lihat Cardnya GBP USD Candle Daily Udah Ijo Setelah Semalam Dolar Menguat Dihantem Ke Support 3607 Ternyata Tidak Tembut Ini Malah Berbalik Ke Atas Kenceng Ya kan Mungkin Ini Berarti Artinya Pasar Udah Dengar Bocoran Bocoran Bahwa Bank Central Inggris Nanti Mungkin Akan Lebih Agresif Lagi Dibanding The Fed Karena Si The Fed Masih 50-50 Tahun Depan Mau naikin Suku Bunga Apa Enggak Sementara Bank Central Anggota Dewan Bank Central Inggris Ini Anggota Dewannya Cuma 9 Orang Lebih Sedikit Yang Mereka Ngambil Voting Dibanding Anggota Dewan FOMC Ada 18 Orang Yang Voting Sementara Dari sini Hasil Voting Dari Dari Sebelumnya Itu 7 Orang Pengen Pengen Naikin Suku Bunga Ini Sekarang Bertambah Jadi Ada 8 Orang Yang Mau Naikin Suku Bunga Forecast Jadi Di tabel Ini Ada Previews Previews Yang Bulan Lalu Forecast Ini Perkiraan Dan Ada Aktual Aktual Ini Nanti Yang Ngaruh Ketika Berita Dirilis Kalau Ternyata Data Aktualnya Itu Lebih Gede Jumlah Orang Yang Voting Untuk Naikin Suku Bunga Ini Artinya Hokus Banget Itu Berdampak Positif Ke GBP Kira-kira Sampai Disini Ada Pertanyaan Atau Mungkin Saya Terlalu Cepat Menjelaskannya Kita Lihat Di Chatroom Tampaknya Belum Ada Yang Bertanya Jadi Saya Lanjutkan Dulu Nah Begitu Jadi Sekilas Untuk Berita-berita Yang Mesti Kita Pantau Dan Kita Bisa Pantaunya Dari Mana Yang Paling Cepat Dari Forexfactory.com Kemudian Berita Lain Ini Ada Berita Inflasi GDP Itu Semua Ada Di Forexfactory.com Nah Kemudian Tips Kita Ini ada Beberapa Tips Gimana Kita Mau Mencari Profit Ini Ketika Ada Rilis News Ini Jadi Yang Pertama Memang Kita Harus Pilih Berita Yang Paling Relevan Relevan Yang Mana Yang Tadi Saya Jelasin Itu Ada Lima Lima Jenisnya Rapat Rapat Bank Sentral Atau Data Keteraga Kerjaan Kemudian Data Tentang Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Diluar Itu Ada Berita Yang Tidak Terjadwal Kalau Krisis Seperti Evergrande Kemarin Itu Agak Langka Atau Misalnya Berita Krisis Tentang Pertama Kali Merebaknya COVID-19 Itu Di Tahun Lalu Nah Nah Itu Kan Berita Langka Tidak Terjadwal Itu Relevan Juga Atau Misalnya Tiba-tiba Ada Bom Di Wall Street Termasuk Berita Yang Relevan Juga Tidak Terjadwal Nah Jadi Berita-berita Ini Yang Bisa Menyebabkan Fluktuasi Besar Kalau Kita Tahu Apa Arti Beritanya Ini Dan Arahnya Kemana Dampaknya Kemata Uangnya Kita Bisa Ambil Keputusan Dan Kita Bisa Dapatkan Potensi Profitnya Nah Kemudian Tips Yang kedua Kita Bisa Kalau Kalau Kita Lihat Analisa Teknikalnya Sebelum Berita Itu Dirilis Itu Kita Bisa Membantu Kita Untuk Melihat Pola-pola Di Marketnya Pola-pola Ini Bisa Sebenarnya Ngasih Indikasi Lebih Awal Arahnya Itu Mau Kemana Sebenarnya Meskipun Beritanya Belum Dirilis Jadi Dari Pola-pola Ini Kemudian Kita Cocokkan Setelah Berita Rilis Kalau Newsnya Mendukung Berarti Teknikalnya Akan Ngikut Beritanya Tapi Kadang-kadang Begitu Teknikalnya Itu Misalnya Teknikalnya Ternyata Bullish Bullish Itu Mau Naik Tapi Beritanya Enggak Mendukung Untuk Naik Akhirnya Naiknya Cuma Sedikit Jadi Teknikal Ini Perlu Didukung Berita Supaya Pergerakannya Juga Besar Jadi Tips Yang ketiga Ini Jadi Apa Jangan Terburu-buru Kita Buka Posisi Karena Ada Beberapa Step-step Dulu Pertama Kita Lihat Teknikal Dulu Kalau Teknikalnya Ternyata Enggak Didukung Oleh News Yang Gak Usah Maksa Gak 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 Kita Santai Cari Peluang Yang Lain Dulu Misalnya Jadi Setelah Berita Release Itu Kadang-kadang Kita Perlu Nunggu Reaksi 5-10 Menit Dulu Karena kita lihat harganya mengikuti teknikal yang sudah kita susun. Kemudian karena kita perlu menunggu reaksi harga kira-kira 5-10 menit, jadi kita kecilin lagi time frame-nya. Jadi time frame-nya misalnya kita ganti ke M15 atau M5. Jadi maksudnya ini grafik candlestick yang 5 menitan atau 15 menitan. Soalnya ini kan kalau kita pakai candlestick-nya yang besar nanti perubahannya terlalu lama nunggunya. Sementara harganya sudah kemana-mana. Kemudian yang kelima itu kita perlu mengontrol resiko. Jadi di sini kaitannya dengan money management. Money management ini memang paling simple-nya pokoknya kita pasang posisi itu sekecil mungkin ukurannya. Kalau ketika lagi ada rilis berita yang gede-gede, kayak rapat bank sentral atau data NFP ya. Jadi misalkan perbandingannya untuk ukuran modal 1000 dolar, ya taruhlah kita pasang 0,1. Kalau yang biasanya kita pakai 0,2 atau 0,5. Tapi karena lagi mau ada rilis berita, fluktuasinya bisa gede, kita kecilin dulu misalnya jadi 0,1. Kalau misalnya kita lihat, oh ternyata ini sudah mendukung. Teknikalnya sudah oke, beritanya setelah kita pahami dan kita cernak juga ternyata mendukung teknikal. Nah baru kita mulai gedein lotnya, nggak apa-apa. Jadi tips yang kelima ini kita perlu kontrol resiko. Ini ada pertanyaan, oh nggak ada. Pak FND, wow Pak FND sulis itu 56 ya. Ada, ada Pak Albert, tuh pertanyaan dari Pak KD Adi. Sampai kapan biasanya berpengaruh setelah news rilis? Jadi pengaruhnya FOMC ini sampai kapan setelah itu dirilis? Oh iya, jadi kalau berita FOMC ini, berita FOMC ini kan dia sebenarnya kalau dilihat dari pidatonya, Jerome Powell, itu gubernurnya Bank Sentral Amerika, dia sebenarnya udah ngasih petunjuk ya, petunjuknya itu bahwa kenaikan suku bunganya ini tergantung dari gimana perkembangan data. Jadi kalau kita lihat di sini kemarin dari pidato gubernur FED-nya itu ada perubahan di inflasi yang jauh lebih tinggi dan data ketenaga kerjaan di sini dari sebelumnya itu 3,3 naik jadi 3,8 ya. Jadi efek FOMC ini akan berlangsung lebih lama kalau ternyata kita dapatkan lagi indikator-indikator ekonomi yang semakin menguatkan potensi kenaikan suku bunga. Jadi memang mesti dikombinasi kalau keputusan Bank Sentral dikombinasi dengan data lain. Contoh, contoh ini kan misalnya kita mau dapetin nanti malam ada data angka pengangguran. Nah ini kalau bagus, efek FOMC yang bakal manjang. Tapi kalau ternyata jelek, berarti kan ini berlawanan ya dengan statement hokis FOMC, bisa-bisa ya efeknya udah pudar. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Kadek, tergantung kalau jenisnya FOMC, itu tergantung dari data-data perkembangan data selanjutnya. Semakin data-data selanjutnya ini semakin menguatkan arah kebijakan suku bunganya, ya itu berarti semakin positif. Apalagi ini besok ya, ini kalau kita lihat jadwal Friday, besok hari Jumat, itu ada lagi pidatonya Gubernur Bank Sentral Amerikanya nih. Dia mau bicara apa lagi nih? Kalau misalkan ternyata dia bicara lagi dan semakin hokis, efeknya jadi semakin panjang. Jadi memang khususnya FOMC ini bisa semakin panjang, tapi tergantung dari berita. Kalau yang kayak non-famperol gitu ya, itu mungkin hanya seharian. Atau lebih pendek lagi dampaknya. Pak Kadek mungkin bisa sudah terjawab. Terima kasih Pak Kadek juga sudah memberikan pertanyaan pada kami. Kalau Pak Kadek, ini karena saya harapin nama aslinya ya, Pak Kadek juga bisa tuliskan, nanti akan dihubungin oleh Iren, supaya Bapak juga dapat gift dari ASB, karena Bapak juga ajukan pertanyaan. Nah silakan sambil akan dilanjutkan oleh Albert, Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan katanya dengan ini, dan memanfaatkan untuk trainingnya, juga bisa sampaikan di room chat. Yang kayak gitu. Pak Kadek nanti akan dihubungin oleh Iren ya. Oke, terima kasih. Lanjutkan dulu. Sahabat. Setelah kita ini ya, ini kalau bisa nanti, atau ini nanti saya bagikan ke Bapak Ibu, ini tips-tipsnya ini benar-benar dihapalin. Kemudian setelah memang sudah diingat-ingat, nah kita tinggal perdalam satu persatu. Untuk mendalami yang poin nomor satu ini kan, gampang ya, kita patokannya pokoknya tinggal lihat forest factory, terus lihat golongannya berita yang merah-merah yang mana. Kan di forest factory ini kan bisa di filter. Filter aja yang merah sama yang oranye. Itu sudah otomatis hanya menampilkan berita yang relevan. Kemudian yang kedua, untuk mendalami tentang analisa teknikal sebelum berita dipublikasikan, ini memang perlu tambahan ekstra waktu lagi untuk belajar nih. Tapi sebelum saya untuk menuju pendalaman ke poin kedua ini, mungkin saya bisa tanyakan ke Bapak Ibu di sini, ini kebanyakan pemula atau sudah tingkat di atas pemula ya? Mungkin Bapak Ibu bisa ketik di chatroom atau bisa langsung ngomong aja, tinggal di unmute kalau mau ngomong. Karena kalau takutnya ini saya kasih materi yang agak ini, apa? Tapi belum cocok. Bervariasi Pak Albert, di situ ada pemula, tapi juga ada yang sudah middle kayaknya, kayak begitu. Tetapi dari beberapa yang sudah masuk, ini usianya memang relatif agak masih muda. Ini Pak Anto, Frianto, Pemula, Pak Toga, Pemula. Wah Pak Raymond di atas pemula ya Pak? Di atas pemula. Pak Gigi, Pemula. Saya masih sangat pemula. Oke, jadi kebanyakan pemula nih. Oke, jadi kalau kebanyakan pemula, kita pakai yang simple-simple dulu nih. Mungkin nanti untuk Pak Raymond bisa dijadwalkan private khusus training datang ke tempat, Pak. Kalau misalkan berkenan, langsung janjian dengan RM-nya, itu ada materi yang lebih advance lagi untuk pendalaman poin kedua ini. Jadi ini untuk yang teknik pemula ya. Simple-simple itu kita sebenarnya untuk menghadapi kondisi market yang ada berita ini, itu kita gunakan dua strategi. Strategi yang pertama, di posisi kondisi market yang ada trend atau trending. Jadi contohnya trending itu seperti ini. Nah ini ya, ini kan kondisi market uptrend. Jadi dia bikin gelombang, ada titik L ini low, terus bikin titik high, di mana gelombang kenaikan berikutnya itu membentuk level tertinggi yang semakin tinggi dibanding level high sebelumnya atau higher high. Setelah itu kan harga ini kan dia koreksi ya, koreksi turun. Nah ketika turunnya ini, dia membentuk level terendah yang semakin tinggi dibanding level low sebelumnya. Ini kan kalau kita tarik, ini bikin gelombang semakin naik. Nah ini kondisi uptrend. Kebalikannya uptrend itu ya downtrend. Kalau downtrend ini berarti ada lower high dan lower low terus. Jadi lower high itu, ketika koreksi ke atas, dia cuma membentuk pucuk yang, tapi semakin lebih rendah dibanding pucuk sebelumnya. Sementara lower low-nya ini berarti titik terendahnya makin rendah ya. Kemudian kondisi yang ketiga itu kalau sideways. Sideways ini kan bisa sideways kecil, konsolidasi kecil, atau sideways besar. Artinya dia nggak ada trend sama sekali. Harga cuma bolak-balik, tak tokan di situ-situ aja. Nah ketika sideways gini, contoh ini di GBP ya, misalnya saya ambil, kebanyakan Bapak-Ibu trading di mana nih? Di Forex? Di mana nanti bisa saya langsung liatin, ambil contohnya. Seperti di GBP ini chart daily ya. Ini candlestick daily ini kalau saya lihat. Ini sebenarnya kondisi sideways apa uptrend atau downtrend nih kira-kira. Sideways ya kalau saya kotakin di sini doang ya. Karena harga nggak kemana-mana nih. Setelah dia membentuk low di area 3600, bikin high di sini, nggak tembus, nah terus dia bikin lower low nggak. Ternyata nggak ada lower low, dia cuma tertahan di sini. Nah ketika kondisi kayak gini, ini berarti kita gunakan strategi tak tokan. Artinya kita nunggu harga di range terbawahnya, mungkin area range terbawahnya ini, dekat-dekat kotak ini kita beli. sambil beli. Nah kalau harganya udah naik ke atas ini, ke kotak yang atas, resisten atas, baru kita jual. Karena ini kan belum ada trend yang jelas ya. Kebalikannya kalau misalnya kita udah ketemu pola yang menunjukkan trend yang jelas. Contohnya di euro nih. ini euro kalau chart H4, ini ya chart H4, kan jelas nih dia bikin, dia bikin pola penurunan, di mana dia sempat turun, terus kemudian, ini sebentar saya bikin, ini ya biar, bikin codingnya lah, ibaratnya kita bikin codingnya. Nah ini udah saya pindahin. Nah jadi kalau Bapak Ibu masih pemula, coba belajar-belajar tiap liat grafik itu, kita bikin codingnya. Misalnya kita tandain dulu, codingnya itu dari paling kiri sampai paling kanan. Misalnya ini titik, titik high-nya ya. Nah ini contoh kita mulai dari paling kiri deh. Nah ini titik low pertama yang di sini. Kemudian dia dari titik low ini, oh sorry ini yang high-nya ya. High pertama, kemudian ini titik low. Nah setelah itu kan dia naik, bikin high baru ya. High baru di sini. Tapi dalam gelombang yang besar ini, ada riak-riak kecilnya juga nih, kalau diperhatikan. Nah riak-riak kecilnya ini, pergerakan jangka pendeknya. Di sini bisa kita coding juga, riak-riak kecilnya ini. Misalnya ini high pertama nih. Setelah dia turun dari low ini, dia naik ke sini. Ia pertama. Terus cuma tuh koreksi turun, bikin low di sini. Ternyata setelah itu naik lagi, bikin higher high lagi. Misalnya di sini ya. Nih. Setelah itu turun lagi, koreksi, tapi ternyata titik low-nya itu semakin tinggi dibanding low sebelumnya. Nah kemudian kita ikuti lagi perjalanannya, oh ternyata bikin higher high lagi, yang semakin tinggi. Nah ini udah jelas nih, riak-riak kecilnya ini menunjukkan pola, uptrend ya. Dan begitu seterusnya. Terus menerus bikin higher high, kemudian higher low. Ini saya kasih kode, ini higher low. Nah, ketika kondisi market seperti ini, kita tinggal masang moving average, indikatornya, jadi yang benang-benang warna biru, merah, hijau, magenta, ini kan moving average. Kita tunggu dia koreksi ke moving average, masuk, beli. Nah contohnya seperti ini ya. Setelah dia bikin higher high, dan higher high ini udah makin jelas, kita tunggu dia masuk candlesticknya ke moving average yang warna merah atau biru, baru beli. Ini maksimal 3 kali, dia kita koreksi, kita ambil. Misalnya ini ya, ini contoh, ini yang pertama koreksi, kedua, kemudian ini ada yang ketiga lagi, dia masuk moving average yang ini. Maksimal 3 kali, setelah itu udah beres. Karena biasanya, setelah dia masuk lagi untuk yang ketiga, ini tembus. Nah ini kan contohnya ya, tembus ya. Nah disini nih, setelah dia tembus di bawah yang hijau, ini kemungkinan dia ke magenta. Jadi ketika udah tembus di bawah magenta, ini candlesticknya udah tembus di bawah yang moving average yang periode 90 ya, yang magenta ini. Ini artinya dia berubah trend. Berubah trend menjadi turun. Jadi konfirmasinya ketika udah tembus di sini, turun. Nah makanya, kalau misalnya peluangnya seperti ini, sebenarnya kita beli di moving average antara merah atau hijau, atau biru lah, stop lossnya itu di moving average yang magenta. Karena begitu tembus di bawah move yang average 90, itu harga potensi berbalik arah. Trendnya udah berganti turun. Sekarang ini ketika euro udah berganti arah, codingnya gimana ya? Kita bikin lagi codingnya. Misalnya gini ya. Misalnya kita bikin lagi nih. Ini setelah bentuk high, ternyata dia bikin lower low baru di sini. Terus setelah turun, dia bikin koreksi. Tapi ternyata pucuknya itu makin rendah dibanding pucuk sebelumnya ini. Dan begitu seterusnya ya. Ini di sini juga. Lower low. Nah, semalam sempat di bawah naik, tapi semakin rendah. Nah, sekarang gimana nih candle yang sekarang? Candle yang sekarang ini kan lagi naik. Ini euro ya. Real time sekarang nih, H4. Ini candle sekarang kan lagi naik, tapi dia belum masuk ke moving average 13. Moving average 13-nya dimana? Di 17, 1.17.18. Berarti kita bisa ada peluang beli di sini, di sini atau di sini ya. Stop loss-nya di sini. Yang moving average 90. Stop loss-nya ini. Ini saya kasih merah ini. Eh, hijau. Nah, ini stop loss. Jadi kalau kita mau masuk posisi di area ini, tiga ini ya. Berarti ini sekitar 17.40 sampai 17.20-an lah. Nah, kita nunggu nih, sabar dulu. Kalau sekarang harganya masih di sini, ya jangan maksa masuk sell dulu. Takutnya nanti ke bawah naik lagi, resikonya lebih besar. Jadi kita tunggu harga masuk ke kotak. Jadi kotak ini zona bidikan kita. Karena kan udah jelas tadi kita coding polanya downtrend ya. Kalau downtrend apa? Nah, gunakan strategi harga koreksi ke moving average. Nah, zona bidikan moving average-nya tiga ini kan. Antara biru, merah, atau hijau ini. Jadi kita tunggu area ini. Kalau ternyata, jadi kalau misalkan kita udah sell dapat, katakanlah di tengah-tengah sini ya. 17.35-an. Stop loss-nya misalnya kita pasang di moving average 90 ini, 17.75, berarti resikonya itu sekitar 40 poin, 40 pips. Jadi 40 pips itu kalau kita masuk posisinya satu lot regular, itu berarti sekitar 400 dolar resikonya. Atau kalau misalnya kita masuk posisi 0,1, berarti hanya resiko minus 40 dolar. Potensi profit-nya di mana? Nah, ini kita kalau ngukur target profit-nya itu bisa pakai Fibonacci. Fibonacci itu cara nariknya itu gini. Jadi kita bikin cari klaster-klasternya. Misalnya gini ya, kita asumsikan ini dia udah-udah selesai koreksinya di sini. Terus ini kita tarik lagi yang dari titik low-nya sampai ke bawah itu. Sebenarnya ini Fibonacci klaster ini teknik yang agak udah advance sih. Nanti mungkin kalau Bapak-Ibu pengen mendalami lagi, mungkin nanti bisa dijadwalkan aja training di kantor Pak ya. Kalau sekarang di kesempatan ini masih bingung. Jadi intinya setelah kita tarik klaster-klasternya ini, kita cari Fibonacci yang berdekatan nih. Contohnya yang ini ya. Ini kan berdekatan nih. Klaster. Ini jadi klaster Fibonacci. Kemudian kalau yang ini nggak ada temannya, ini nggak ada temannya. Nah paling ini ya, ini kan bertumpuk nih Fibonacci-nya nih. Nah udah, kalau yang ini kan ada, tapi nggak ada temannya. Jadi kita cari klaster itu yang bertabrakan Fibonacci-nya dengan Fibonacci expansion dan Fibonacci retrasment-nya. Jadi setelah kita hapus, nah dapatlah ini targetnya nih. Ini sekitar TP1 sekitar di 16.60 TP2-nya 16.30 TP3-nya di 15.90 Nah berarti kalau misalkan kita sell di sekitar 17.35 tadi kan resikonya 40 dolar ya. Sementara kalau kita ambil TP1-nya aja nih, TP1-nya jaraknya lumayan nih 60. 60 poin. Jadi kalau kita pakai 0,1 lot ya sekitar 60 dolar. Artinya resiko 40 target profit-nya 60. Rasio risk and reward-nya masih bagus. Karena lebih lebih gede reward-nya ya. Apalagi kalau kita berani sampai nunggu ke TP2. TP2 itu 16.30-an juga. Berarti kalau dari 17.30 itu kan 100 poin ya. 100 poin berarti dengan resiko hanya 40 poin kita bisa cari peluang profit 100 poin itu 1 banding 2. Rasio risk and reward-nya itu bagus. Nah berarti oke nih. Kalau kita udah dapetin analisa teknikal seperti ini gimana? Yaudah kita tinggal pasang limit. Kalau kita nggak mau nungguin harganya kalau kita nggak ada waktu nih misalnya kita ada kerjaan nanti siang ya kita pasang limit pesen pasang limit order itu jadi kita pesen harga jual ketika harganya udah masuk ke zona bidikan yang kita inginkan. Kira-kira Bapak Ibu udah familiar untuk cara pasang limit order di HSB ya. Ini ada komen Pak Gigi boleh di-share Pak materinya. Iya nanti saya share Pak powerpoint-nya. Pak Handy Pak Albert bisakah hasil recording semacam ini bisa kita dapatkan supaya kita pelajari ulang di waktu ruang kita Pak. Oke bisa Pak. nanti biasanya di-upload juga di sosmed HSB. Pak Raymond asik boleh Pak. Oh iya Pak Raymond tadi saya udah kasih dikit-dikit Pak untuk materi advance-nya juga pakai Fibonacci Cluster. Pakai time frame berapa normalnya. Nah ini kalau karena kita sekarang belum ada jadwal berita rilis ya time frame yang saya gunakan ini pakai yang gede-gede ini. Pakai H4 daily ya. Karena belum ada berita yang 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 ditunggu nih jam sebelas sekarang. Mungkin nanti kalau misalnya udah jam udah ada berita yang Inggris nih jam jam 15 atau jam 18 itu baru saya kecilin time frame-nya pakai yang 15 menitan atau 5 menitan ya. Karena sekarang kita hanya merespon berita semalam yaitu hasil FOMC yang hokis. Jadi ini saya ngambil peluang di Euro. Euro kan analisa teknikalnya kebaca beris ya mau turun. Newsnya apa? Newsnya juga mendukung karena pernyataan yang hokis. Jadi kenaikan ke atas ini kemungkinan bersifat sementara. Jadi kita bidik ini kita bidik untuk sel di di area ini ya kita pasang aja sel 1 di 17 sel 2 di 17 35 kemudian 17 40 Nah jadi kita klik menu pasar terus kita cari yang Euro ya Euro nih Nah kita klik jual terus kita ganti ini kan ada 2 nih tipe market sama tipe limit atau stop Nah kita ganti yang tipe limit kemudian kita pasang limit nih limit limit jual jadi kita pasang pesanan harga pesanan kita mau sell nanti nunggu di area 17.35 yaudah kita tinggal setting nih 17 1.17 punya diganti 17.35 slotnya misalnya 0,2 lah Nah stop loss TP-nya bisa langsung kita setting TP-nya kan tadi kita udah ukur TP1 minimal di 16.70 atau mau TP2 di 16.35 oke misalnya kita mau ngambil TP1 aja deh kemudian stop lossnya kan di di atas moving average 90 nah moving average 90-nya disini 17.75 kita tambah spread berarti sekitar 17.80 lah kita pasang stop lossnya oke nah ini udah kita klik jangka waktunya bisa sampai kalau kita pilih hari artinya ini pending ordernya hanya berlaku hari ini kalau kita pasang jangka waktunya minggu berarti ini berlaku sampai hari Jumat misalnya saya mau pasang ini sampai hari Jumat udah terkirim ya nah ini di kategorinya pending ini harganya belum tereksekusi karena harganya belum nyampe ini kan harganya masih disini jadi bisa dua cara ya bisa kita tungguin sampai benar-benar dia masuk kotak terus kita amatin dulu misalnya pas ketika masuk kotak kita kecilin time frame-nya ke 15 menit atau 5 menit buat ngamatin lagi ada pola-pola candlestick seperti doji atau harami kayak gini enggak misalnya ya itu kalau mau lebih rinci lagi tapi kalau misalnya kita enggak ada waktu yaudah kita bisa bisa pesen harga seperti ini pesen pending ya tadi kan di 17.35 nah saya pasang lagi nih yang di hijau 17.40an nih saya pesen lagi deh misalnya di 7.40 jadi kalau masuk posisinya berlapis stop loss-nya tetap sama misalnya di 17.70an 17.80an tapi tp-nya disini saya pasang yang tp kedua buat posisi yang kedua nih tp-nya di 16.35an ya pokoknya 16.35an nah ini udah ada eh ini salah lagi saya pilihnya yang tipe market eksekusi langsung masuk posisi nah ini pelajaran juga Bapak Ibu ketika kita salah klik itu mumpung minusnya masih kecil langsung cepat-cepat tutup aja rugi dikit enggak apa-apa lah daripada nanti kita maksain posisi yang di luar rencana atau posisi yang di luar trading plan jadi tadi mesti hati-hati ya lebih teliti kan kita maksudnya mau setting pending order nah ini hati-hati nih tipe market nih harus diganti ke tipe limit baru kemudian harganya kita ganti ke harga pesanan misalnya di 17.40 tp-nya tadi 16.35 kemudian stop loss-nya 17.80 ya baru klik jual nah ini kan pending ya jadi pendingnya masih dua tadi di story ada nyantol satu yang eksekusi tapi minus dikit enggak apa-apa lah daripada nanti dia ke bawah naik minus saya membengkak karena ini tadi salah klik langsung close aja nah ini belum ada posisi di menu posisi belum ada posisi yang tereksekusi karena semuanya masih pending jadi seperti itu ya step-stepnya karena kita sekarang cari peluangnya pasca rilis berita jadi beritanya udah tadi malam ya jam 1 dini hari ya mau gak mau pagi ini kita tinggal nunggu koreksi karena setelah kita lihat analisa teknikalnya sekarang kenaikannya ini kemungkinan hanya bersifat koreksi setelah itu dia turun kira-kira sampai disini mungkin ada yang mau ditanyakan nih Bapak Ibu coba lihat dulu Pak ganti Pak Yad ganti dong pengasasannya ke gold saya ada minus 3.000 saya buy nah ini kalau lihat sama seperti euro polanya ya Pak bentar kalau gold ini mirip-mirip sebenarnya kayak euro kalau di jangka pendeknya dia ada pola pola beris nah ini tadi malam itu setelah FOMC sempat mengecoh dia ngejilat moving average tapi ternyata closingnya tetap di bawah jadi sebenarnya ini selama harga masih di bawah MA90 ini masih cenderung beris ini sebenarnya ada peluang untuk sell juga kalau dia koreksi ke area 1770 stop lossnya tetap di MA90 ini Pak 1785 tapi karena Bapak bukan di posisi sell ya Pak Yadi itu lagi di posisi buy kalau lagi di posisi buy sih buy-nya di berapa tadi Pak Yadi ya 1778 ya mudah-mudahan masih bisa kejemput Pak karena ini masih dalam area kalau 1778 Bapak itu masih dalam area moving average ini kalau saya perhatikan masih dalam moving average area ini kalau misalnya buy-nya di area di atas MA ini kita mesti menunggu dia berganti trend jadi uptrend masalahnya itu nah makanya kalau disini kan batasnya itu pokoknya MA nih ini 1782 ya jadi makanya saya bilang kalau 1778 ya masih ada harapan kejemput karena ya masih dalam area moving average ini ya tapi sebaiknya sudah mulai mencari strategi lain untuk balik badan balik badan itu maksudnya ganti arah ke sel Pak karena kalau 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 kita nge-buy di 1778 itu artinya kita benar-benar spekulatif mengharapkan ini harganya nanti tembus ya mungkin ya tembus di atas moving average dan dia berganti arah menjadi uptrend sementara kalau kita mengharapkan uptrend itu belum cocok dengan newsnya jadi newsnya belum mendukung Pak tapi kan seperti yang saya sampaikan tipsnya untuk memanfaatkan berita ini kita harus punya analisa teknikal yang didukung oleh berita nah kalau sekarang teknikalnya goal ini kan masih beris beritanya juga sebenarnya buat penguatan dolar jadi kalau dolarnya menguat kan emasnya turun ya jadi di posisi bayi bapak itu benar-benar belum didukung oleh teknikal maupun berita jadi bisa bisa bapak Yadi bisa pertimbangkan untuk strategi ganti arah arah jual pertanyaan lagi dari ibu Devi Maharani waktuku banyak buat buka HSP pagi malam pengennya pagi beli siang profit tapi sinyal-sinyalnya susah untuk pemula yang harus dipelajari itu candle-nya agak susah gimana menentukan bayi tanpa sinyal maksudnya tanpa nunggu sinyal Erviana apa untuk AUD USD cenderung naik atau turun hari ini untuk AUD USD kayaknya saya lihat tadi masih sama seperti euro ya masih sama seperti euro ada potensi sell AUD USD kita tinggal nunggu harga koreksi ke area moving average ini baru ada ruang sell kalau dapat zona bidikannya disini kita nunggu harga naik ke kotak ini baru nanti sell stop loss nya di 7300 terus tadi kalau nah ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Devi nah ini menentukan bayi atau sell tanpa sinyal itu ya kita analisa sendiri teknikalnya gampangnya ibu pasang moving average ini misalnya contoh di Audi USD ini pokoknya kita mau sell nya kapan sell nya itu nunggu harga balik ke moving average ini kalau polanya downtrend seperti ini atau polanya uptrend seperti ini di luar dari pola uptrend dan downtrend itu kan tektokan tektokan itu lebih agak sulit mungkin fokuskan di salah satu strategi dulu kalau strategi untuk trending market aja dulu karena kalau menghadapi market tektokan ini agak lebih susah sebenarnya ya contohnya di GBP ini dia harus buy sell buy sell kemudian pertanyaan yang lain GU mulai turun deh ya ini kan karena memang sebenarnya newsnya masih untuk GBP masih kita perlu nunggu pengumuman suku bunga Bank Sentral Inggrisnya nanti sore jadi sebenarnya di GBP USD ini peluangnya belum bagus karena kalau saya lihat teknikalnya masih sideways sideways itu artinya gak ada uptrend atau downtrend yang cukup clear disini dia hanya membentuk kotak ini tektokan selain itu beritanya juga agak mix karena sebenarnya ini meskipun FOMC-nya hokis nanti sore ini ada berita-berita gede dari Bank Sentral Inggrisnya juga jadi sebenarnya wet NC dulu kalau di GBP saat ini peluangnya yang lebih bagus di Euro atau Gold di Euro tadi ya udah ada peluang untuk sell tapi kita nunggu koreksi dulu nah kemudian ini pertanyaan lain Pak Yadi ya berarti aku harus kunci sel dulu ya Pak untuk posisinya yang Gold tadi sudah dibahas kalau 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 kunci itu opsi strateginya gimana kalau kunci kan berarti Bapak masih punya buy-nya sel tapi nambah sel baru boleh nanti di Bapak pertimbangkan dulu mateng-mateng Pak sambil di diukur ketahanan modalnya mungkin nanti Pak Yadi bisa konsultasi juga dengan RM Bapak Pak Hendi Pak Albert apakah bisa ambil buy-nya sell pada candle sideway oh iya bisa Pak contohnya di GBP ini ini kan GBP ini lagi di low range-nya kotak ini jadi sebenarnya kalau sideway seperti ini kita nunggu dia ke range terbawah kotak ini baru buy disini buy atau nunggu dia naik ke atas ini baru sell jadi kebalikannya kalau sideways kita nggak pakai lagi acuan moving average kita ganti acuannya ke resistance support yang dibentuk pada fase taktokannya ini contohnya kalau di GBP kan disini resistannya kan tingginya disini terus terendahnya di sekitar yang ini nah makanya dekat-dekat kotak yang dekat-dekat garis yang bawah ini support namanya kita buy tapi kalau harga naik ke atas sini baru ada peluang sell nah kalau harga lagi di tengah-tengah gini gimana ini misalnya agak tengah nih kan 36 39 ya jangan maksa pak ini disini belum ada peluang nih karena termasuk harga tengah jadi belum terlalu bawah belum pas sabar disini mesti sabar kalau sideways gini nunggu dia benar-benar pas supaya resikonya rendah tapi bisa sideways ini memang bisa buy atau sell kemudian ada pertanyaan lagi bu ervina tadi udah ya pak hendi udah aud ini aud pak raymond juga udah baca beris gu tadi udah saya update ya pak bol juga pak gigih ini ada pertanyaan minta diajari risk dan reward yang baik itu seperti apa yang minimal minimal risk dan reward itu satu banding satu minimal artinya kita taruh stop lossnya itu sekitar 50 poin take profitnya juga minimal 50 poin kalau semakin tinggi misalnya satu banding dua jadi resikonya cuma 50 poin tapi potensi tp kita dua kali lipatnya pak kadek ini ada pertanyaan konfirmasi di time frame berapa pak kalau sudah sentuh supply oh ini kalau pakai teknik supply demand itu mirip-mirip ya pak ya kayak support and resistance jadi kalau saya itu time frame itu penggunaan time frame nya masih di H4 sama D1 karena masih agak jauh data yang dirilis data trend candle sebaiknya menggunakan data dengan timeline yang paling kecil atau yang mana yang paling baik pada umumnya digunakan dari pak FND data trend candle sebaiknya makin besar time frame nya pak misalnya daily minimal daily itu kita baca trend utamanya dulu jadi dari situ baru kita turunin ke time frame yang kecil-kecilnya baik baik kira-kira disini masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas ya jadi peluangnya mungkin sementara ini kita masih nunggu harga-harga balik ke zona bidikan dulu baru ada peluang untuk masuk posisi tadi saya juga sudah pesen pending order belum ada yang kena jadi memang kalau trading pagi ini ya kita analisa sedikit-sedikit dulu trading pagi ini kalau pagi gini kita analisa sedikit-sedikit dulu baru kemudian pesen pending order ya biasanya kalau sudah sore atau malam jadi ini kan kalau kita lihat jam trading di pasar itu kalau pagi gini kan Tokyo dari Australia ke Tokyo ya kemudian nanti jam 3 sore itu pasar London itu baru buka nah setelah itu New York itu bukanya jam 8an nah jadi di antara pertemuan pembukaan pasar London sama New York ini yang pergerakannya itu lebih lebih bagus lebih cepat ya jadi ini kan sekarang kita masih di pasar Asia nah pergerakannya itu memang lambat nah karena pergerakannya lambat ya mau gak mau kita pakai pending order dulu kecuali kalau kita nanti baca analisa lagi di pasar Eropa buka mulai dari jam 3 ke atas ini kan pergerakannya cepat banget mungkin disini nanti kita bisa langsung eksekusi tanpa pakai pending order nah nanti begitu masuk pasar Amerika nanti malam ini mulai bagus ya jadi gak terlalu lambat gak cepat bagus nah karena apa disini ya memang berita-beritanya itu dirilis mulai dari pasar Eropa nih nanti kebanyakan jam 3 jam 18 jadi untuk pagi ini paling kita ngumpulin dulu analisa-analisanya seperti misalnya di Euro tadi kita udah dapet zona bidikan disitu AUD gimana AUD juga udah dapet nih zona bidikannya disini kita tinggal pasang pending ordernya nah misalnya ini AUD ya area 7260 ini ada peluang kita ke AUD pasang jual ini jangan lupa diganti jenisnya limit pending order jual setting 7260 harganya terus stop lossnya di berapa stop lossnya disini nih 7310 di atas moving average periode 90 berarti kan disini ya 7310 ya nah kemudian TP-nya di berapa nah ini kan kita belum tarik nih tribunasi clusternya mesti mesti cari dulu target profitnya nah ini kan yang berdempetan kira-kira di area ini ini ada temennya nih minimal jadi TP-1 nih terus kemudian di area ini sih sebenarnya ya kalau ini agak berjauhan area inilah nah ini nah ini ini TP pertama ini TP kedua nih ya jelas nih ada cluster Fibonacci disini karena dia ketemu Fibonacci expansion 127 sama Fibonacci extension juga disini nah kemudian yang ini nih yang paling jauh TP-3 nya nih kalau yang ini kan gak ada temennya cuma berdua hanya ada tiga nah jadi untuk AUD sebenarnya ada target terjauhnya di area 70-31 200 poin nah kalau 200 poin ini saya perkirakan sih gak butuhnya butuh nyampe kesini ini mungkin sampai sampai hari Jumat ya ada pidato fight power lagi atau bisa jadi sampai minggu depan ini ada berita apa lagi nih ini berita US banyak kalau berita US bagus-bagus nih sampai minggu depan mungkin bisa tercapai AUD USD nya ini sampai ke TP-3 TP-3 nya itu kan masalahnya jauh di bawah ya 200 poin nah jadi setelah kita ukur target-target mungkin yang realistis untuk hari ini di TP-1 atau TP-2 dulu nih TP-1 di 7190 TP-2 nya di area 7160 jadi ini TP-nya kita setting 7190 dulu nanti sambil sambil nunggu data rilis lagi atau nunggu nanti malam kita update lagi analisa AUD USD nya masih memungkinkan gak dia ke TP-3 nya ini karena ini kan masih jauh di bawah ya 200 poin bisa kita update nanti sambil nunggu berita berikutnya apakah dia masih membentuk pola lower low dan lower high terus sampai akhirnya menuju ke target TP-3 nya ini jadi untuk AUD USD kita udah setting juga ya limit pesanan harganya nah ini belum tereksekusi semua nih ada euro AUD kalau GBP belum bagus kemudian kalau di emas ya coba kita lihat emas apa ada peluang emas sih sebenarnya ini kita nunggu nunggu dia retrace ya nah cuman ini kalau ngeliat dari dari polanya sih memang benar jelas masih beris ya ini kan dia cuma ngejilat MA 9 bul nya doang terus balik lagi di bawah ini juga udah crossing kita tinggal nunggu dia balik retest ke area 17 area 17 69 ini sebenarnya atau 1770 ya 1772 supaya stop loss nya hanya 100 poin nih di 1782 TP-nya itu kalau kita mau ngukur pakai Fibonacci Cluster sih ini kayaknya perlu long term soalnya targetnya jauh di bawah emas nah ini kalau lihat dari Fibonacci Cluster emas ini disini targetnya 1729 memang long term nya bisa beris sampai sejauh itu makanya itu tadi hati-hati ini mas kalau kita salah arah jangan ragu untuk cut loss kalau misalkan sudah confirm dia susah untuk naik ini cluster yang berikutnya disini ada sampai target TP-nya dia di area 1635 sebenarnya tapi ini karena long term H4 sampai daily artinya ini mungkin kita perlu nunggu sampai non-famperol nanti dirilis kalau mau nyampe ke TP yang jauh-jauhnya ini kalau yang terdekat misalkan ini kejauhan target 1726 kita kecilin time frame pakai M30 atau H1 ini kita bisa pakai tapi kita mesti nunggu retrace dulu jadi sekarang polanya kalau di time frame kecilnya belum kebaca coba nanti kita pending dulu untuk emasnya sambil nunggu masalahnya ini pergerakannya masih slow banget ya di pasar Asia pokoknya kalau emas ini secara garis besar selama dia masih di bawah 1782 masih potensi beris penurunannya kemungkinan baru stop di area 1730 an ini kalau dibaca teknikalnya data yang terdekat ini kan data dari US yang terdekat nanti malam ada unemployment claims manufacturing kemungkinan data malam ini nanti harus bagus juga jadi kalau data malam ini bagus buat USD kemudian teknik udah udah sinkron sama teknikalnya nih beris udah dia lebih cepat tercapai ke TP1 nya ini yang di 1730 kecuali kalau ternyata data nanti malam ini gak mendukung untuk penguatan dolar mungkin turunnya turunnya makin lama lagi makin pendek jadi karena teknikalnya belum didukung oleh news ini kan teknikalnya ngebaca dia mau turun sampai ke sini kan ini perlu didukung news juga jadi kalau misalnya nanti setelah nanti malam kita baca newsnya beda lagi itu harus kita update lagi teknikalnya pasti berubah lagi langsung kelihatan lagi target barunya atau arah barunya tapi sementara ini ya ini yang kebaca ya jadi perlu nunggu nanti update nanti malam jadi selalu pantau berita kemudian pantau chart itu aja udah tipsnya untuk cari peluang profit di news ini ya jadi tadi ini kan kita baru pendalaman tips yang kedua poin nomor satu sama dua selanjutnya sih yang ketiga empat lima ini kita tinggal ini aja sih ya seiring dengan pengalaman ini kalau yang ketiga ini lebih ke mental kita ya supaya kita lebih tenang gak usah buru-buru buka posisi karena peluangnya itu masih banyak sebenarnya jadi kita gak perlu buru-buru kemudian yang keempat ini ini strategi kalau kita trading pas ketika rilis newsnya contohnya misalnya tadi malam misalnya ada yang bangun ya jam 1 dini hari kita tunggu 10 menit atau 5 menit baru kita kecilin time frame-nya pakai 5 menit sama 15 menit waktu yang webminar 2 minggu lalu pas ada non-famperol kalau bapak ibu ada yang ikutan tuh sempat kita pakai yang kita membahas tentang yang poin nomor 4 ini itu saya pakai time frame kecil waktu kemarin itu live trading-nya di non-famperol tapi karena sekarang kita trading-nya pasca data FOMC jadi udah berjam-jam yang tadi ya dan berita yang ditunggu ke depannya juga masih nanti malam makanya nggak bisa pakai time frame kecil bisanya pakai baik bapak ibu mungkin materi yang saya sampaikan itu aja sih ya selamat menikmati